Burung perkutut yang ngambil dari alam itu cara penjinakannya beda juga. Karena apa? Karena harus mengenal dulu dengan sifat perkututnya. Yang dimaksud dengan mengenal itu yang bagaimana? Karena perkutut yang dari alam itu dilihat dari umurnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan segi yang melimpah dan selalu mendapatkan perkara barokah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Jukreng yang selalu mengajak di Naubareng. Dan untuk kali ini Wadi Jukreng mau menanggapi dari beberapa pertanyaan yang bertanya tentang bagaimana cara menjinakkan burung perkutut. Nah, ini padahal sudah banyak yang Wadi Jukreng pernah share di video-video yang lalu-lalu tentang cara menjinakannya. Nah, di sini mau mengulang kembali ya untuk caranya. Nah, ini yang Wadi Jukreng lakukan. Jadi kalau untuk menjinakkan burung perkutut itu ada beberapa tahapan ya, ada banyak tahapannya. Dan untuk caranya juga beda-beda tergantung dari kawan-kawan mau pakai yang mana. Nah, jadi kalau untuk menjinakkan burung perkutut itu berpengaruh juga sama burung perkututnya atau apa ya yang dibilangnya itu. Burung perkutut itu berbeda-beda untuk karakternya. Nah, kawan-kawan mau ambil perkutut yang dari alam langsung ataukah dari ternakan itu beda juga untuk menjinakannya. Beda-beda. Eh, sama tapi untuk karakternya beda-beda. Nah, contoh burung perkutut yang ngambil dari alam itu cara penjinakannya beda juga. Karena apa? Karena harus mengenal dulu dengan sifat perkututnya. Yang dimaksud dengan mengenal itu yang bagaimana? Karena perkutut yang dari alam itu dilihat dari umurnya juga. Kalau umurnya itu masih muda, itu lebih gampang. Kalau umurnya itu sudah tua, itu pasti agak susah untuk dijinakkan. Tapi walaupun bisa, itu untuk durasinya ataukah untuk caranya itu beda lagi. Contohnya, kalau untuk yang dari alam, itu kalau yang masih muda, itu sebutnya sama untuk penjinakannya. Intinya, sering interaksi. Dalam arti interaksi itu apa? Ya, itu dengan sering kita ajak main atau kalau enggak seperti ini. Nah, seperti ini. Ini, paling enggak itu untuk kapan, nyampe kapan, dan nyampe lamakah, itu tergantung dari karakter burungnya. Kalau yang dari alam, biasanya agak lama untuk interaksinya. Karena apa? Untuk pendekatan itu, kalau yang dari alam. Karena di alam itu kan masih kebawah dari naluri alamnya. Nah, naluri alamnya itu kalau kita ajak interaksi, itu memang agak sulit. Tapi bisa. Tepan harus pakai kesabaran. Kesabaran itu pasti utama. Kesabaran dan untuk interaksinya dengan hati ke hati. Itu kadang ada yang tidak sabar. Kok enggak, udah lama kok enggak, jinak-jinak masih gerabakan. Nah, itu juga tergantung dari karakter burungnya. Kalau yang dari alam, itu biasanya ada judah berkebawaan dari alam. Contohnya, kalau yang berkaturangan, biasanya memang agak susah-susah jinak. Kalau yang lain, itu yang dari ternakan atau dari masih lolohan. Nah, itu beda lagi. Untuk penjinakannya lebih gampang atau lebih mudah ya untuk penjinakannya. Itu lebih mudah kalau yang masih dari anakan. Itu dari burung apapun pasti juga begitu. Kalau dari lolohan itu lebih mudah. Karena apa? Karena ya sering interaksi. Kita sering interaksi. Karena apa? Karena kalau burung perkutut atau burung-burung yang lain, mungkin hewan-hewan yang lain. Itu untuk logikanya aja. Kalau kita pelihara dari anak, itu pasti lebih jinak. Karena mengiranya itu orang induknya itu yang merawatnya. Kan begitu. Itu ambil dari untuk logikanya begitu ya, kawan-kawan. Jadi intinya kalau menjinakkan burung perkutut, cara menjinakkan burung perkutut, itu alangkah baiknya harus pakai kesabaran. Itu sudah pasti harus sabar, telaten, dan harus sering interaksi. Itu pasti bisa. Kenapa kok memang kok begitu ya? Memang untuk cara-caranya memang begitu. Karena yang Wandi Cukreng lakukan ya itu. Karena kenapa Wandi Cukreng bisa ngomong begitu ya? Sudah saya praktekin. Nah ini burung juga sudah agak lama. Ini juga ombiokan dari pasar. Jadi ini ombiokan dari pasar dan ini burungnya begini. Nah, terus untuk cara selanjutnya itu apakah burung perkutut itu harus dimandikan? Nah ini, apakah burung perkutut sering dimandikan itu mengakibatkan burung cepat jinak? Nah, itu jawabannya kurang pas. Kalau menurut Wandi Cukreng. Karena apa? Karena burung perkutut yang... Iya, nger. Laras. Si Laras ikut-ikut. Gere? Ya. Laras. Nah, itu Laras ikut. Ya. Itu di belakang itu Laras itu, kawan-kawan. Nyampe amanah tadi ya? Oh iya. Kalau burung perkutut itu... Kalau dimandikan, itu apakah berpengaruh untuk penjinakan? Kalau jawaban Mandi Cukreng itu tidak berpengaruh. Kenapa kau tidak berpengaruh? Kalau kita mandikan... Kalau dimandikan setiap malam atau setiap dimandikan, itu kalau tidak interaksi, itu juga percuma. Dimandikan malam atau sering dimandikan, terus dicantelin, dimandikan, cantelin, nah itu tetap saja untuk penjinakannya itu kurang. Malah kasihan burungnya. Sering dimandikan, biasanya malah tidak mau bunyi. Nah, kalau burung perkutut yang jarang dimandikan, tapi sering diajak interaksi, insya Allah pasti bisa jinak. Ini yang dialami dengan Mandi Cukreng begitu. Yang burung ini juga malah jarang dimandikan, mungkin malah baru berapa kali dimandikan. Supaya biar debu-debunya pada hilang, itu doang. Kalau untuk penjinakannya, ini cukup interaksi saja sudah. Insya Allah pasti jinak. Dilaras juga sudah berapa tahun saya rawat. Itu juga sudah jinak, sudah mendoro. Karena kalau saya pulang, baru manggung. Kalau saya tidak di rumah, seharian pun tidak manggung-manggung. Nah, gitu. Jadi, untuk intinya ya, untuk cara menjinakkan burung perkutut, itu tergantung dari mananya dulu. Kalau perkututnya itu dari ombyokan, yang sudah dari alam, yang sudah tua, yang sudah dewasa, atau yang jarang, apa ya, yang tidak bisa, atau yang gerabakan lah, yang gerabakan. Itu yang dari alam, itu karena naluri dari alamnya itu masih melekat. Jadi, untuk penanganannya, itu kita harus benar-benar ekstra sabar dan ekstra untuk interaksinya. Nah, jangan cuma sekali interaksi, dua kali interaksi, kau pengennya langsung jinak. Itu ya, itu mustahil. Tapi ya, ada juga yang bisa dengan hati, pasti. Terus yang dari alam, tapi yang masih muda, masih muda atau masih anak, itu kemungkinan jinaknya itu masih besar. Karena apa? Karena masih dari anak, biasanya lebih gampang jinaknya. Itu kalau dari alam. Dan, kalau ada yang dari ternakan, itu lebih gampang lagi. Yang penting, intinya itu interaksi, sering-sering interaksi. Dan, untuk mandi, untuk mandi itu ya, tidak perlu mandi. Yang bilangnya mandi ya, untuk menjinakkan itu, sebetulnya ya, bisa juga mandi untuk menjinakkan. Karena apa? Karena mandi itu kan bentuk dari interaksi juga, sama. Cuman, kalau mandi dokter, enggak saya pakai, karena untuk pemandian, kalau sering untuk mandi, sering dimandiin burung, biasanya malah untuk macet bunyi. Atau burungnya itu malah jadi stres. Tapi, tergantung dari karakter burungnya. Jangan salah, kawan-kawan. Kadang ada yang salah. Kalau mandi kok, malah enggak bagus. Nah, itu sebabnya bagus juga. Itu tergantung dari kawan-kawan. Baik, kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersalahan kritik, ataukah mau berbagi pengalamannya, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mungkin dikoreksi, silahkan dikoreksi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!